3 Minute Update Spesial Korea Sobat Medio, ada kabar baru nih dari Kompas.com. Ada kabar ribaik bagi penyuka perfilman Korea yang bakal rilis tanggal 9 September nanti, judulnya Narcosys. Diperanin sama aktor Mani Heiz, ada Park Heizu, ada juga aktor pemain Hospital Playlist. Siapa lagi kalau bukan Yu Yen Su? Pemain lainnya yang gak kalah keren, Ha Jung Woo, sekaligus comeback-nya di seri sini sejak 2007 vakum. Juga Hwang Jung Min dan masih banyak lagi. Disutradarain sama Jung Jung Bin yang sempet dapet Grand Prize di acara Black Sun Arts Awards 2012. Wow, kebayang gak nih? Bakal sekeren apa? Cerita Narcosys ini diangkat dari kisah nyata lho. Kalau Sobat Medio tahu, sekitar tahun 2004, di Korea Selatan tuh lagi heboh banget soal kasus penyelundupan narkoba. Nah, dari situ cerita ini berawal. Jadi, di sana ada yang bernamanya Cho yang punya anak gua sekaligus kurir narkoba di Amerika. Langsung aja, kamu tunggu tanggal 9 September nanti di Netflix ya! Selanjutnya masih dari Kompas.com. Drama seris Korea yang baru rilis pas tanggal 5 September kemarin judulnya The Low Cafe. Ada yang lagi nonton gak nih? Buat yang belum, jadi drakor ini nyeritain persahabatan sedari kecil antara Jung Ho dan Yuri. Nah, lama-kelamaan hubungan mereka berdua berubah jadi cinta. Emang bener ya, Sobat Medio? Kalau cewek sama cowok tuh gak bisa temenan, pasti ada aja friendzone. Yang bikin tambah salvo, aktor andal yang main di Vagabond diperanin sama Lee Songgi dan lawan mainnya Lee Seung-yung yang sempat main di The Red Slip. Nah, mereka berdua ternyata pernah main bareng di drama Ektorea Odyssey lho. Jadi, gak perlu diraguin lagi ya kemistri mereka ini. Nah, buat kamu yang mau tahu nih, sama kisah percintaan mereka, bisa langsung nonton dulu episode pertamanya ya. Demikian 3-Minute Update Spesial Korea hari ini. Saya Anya Spirgyati, pamit, jangan lupa dengarkan update terbaru lainnya. Tungguin episode selanjutnya di minggu depan. Gamsahmida!